bertemu lagi dengan aku teman-teman disini kali ini aku akan menjelaskan bagaimana routing atau jalur dari mixer MD di tempatku ini ya di gereja ini sorry megangnya pakai HP seperti biasa dadakan kenapa harus deket seperti ini jaraknya supaya micnya masuk ke dalam HP nya ya aku mulai aja ya dari ruanganku ini dulu bekas apa kamar mandi ya WC di rombak untuk menaruh mixer ini nah langsung aku pindah aja ya Nah ini dia teman-teman kita mulai dari mixer dulu ya jadi kemarin ada satu orang yang tanya penjelasan routingnya untuk MD nanti bisa pakai playback sequencer dan lain-lainnya terlebih lagi ini pakai model lama ya ini adalah mixer analog jadi kalau kalian yang sudah pakai di gerejanya atau dimanapun pakai mixer digital silahkan tinggalkan video ini karena ini masih berbasis analog semua Oke sorry batuk sedikit dimulai dari mixernya temen-temen ya ini adalah mixer lama di tempat gereja saya adalah mixer soundcard ini ke legend banget temen-temen soundcard sound apa ya beribadah soundcraft apa sound krap seal soundcraft 4.2 seinget gue sebelah sini loh nah pokoknya sound soundcraft soundcraft spirit 4.2 itu mana ya Nah itu belakang tuh dan lisanya sini ya enggak kelihatan tuh tempat spirit life 4 pangkat 2 ini adalah 24 channel ntar fokusnya ya Nah 24 channel ada stereo 12 ada grupnya satu-dua ini ini legend lah kalau orang-orang lama sudah tahu lah masih analog semua ada phantom powernya sendiri-sendiri juga langsung aja pertama channelnya seperti biasa ada simbal lur tom snare dan lain-lainnya ya ini bisa kalian di tempat kalian bisa pakai manapun aja yang paling penting ini temen-temen gimana caranya kita pakai analog kirim md dan pakai nanti playback dan untuk lainnya gimana ya pertama yang paling penting kita langsung aja ke auks temen-temen ya aku pakai auks 3 ada kalau disini ini nanti auks ini ya karena ada kabel disini auks ini untuk genya aku polin aja ini ada kabel auks dimana kabel auks ini kan harus kita lempar kesana tuh nah lemparnya pakai ini temen-temen ini sorry ya soalnya sedikit berisik karena banyak orang disini disitu pakai snake kabel kan nggak mungkin kan kita pakai kabel apa ini kabel jack gitar kan tapi enggak ini yang trs modelnya yang trs seperti ini bentar bentar trs yang seperti ini ya trs seperti ini kan jauh banget lempar sana nah kita minta sini temen-temen kalau aku disini ngambil channel di snack kabel pastinya ya pakai snack kabel aku lupa itu di nomor berapa misalkan aku ngambil dari ini yang kosong kan kosong nomor berapa ini 20 20 kan enggak ada tancapannya ini XLR nya aku tancapin disini temen-temen ya di kabel ini jadi yang ini lari ke kaki tiga kaki tiga seperti ini itu buat sendiri ya ngelter sendiri gampang kok temen-temen begitu ini nancep ininya dilempar 20 di snack kabelnya lempar kesana tuh nah sana itu di bagian situ nah ada snack kabel ini analog temen-temen ya oke kita kesana coba dulu ya jadi aux tiga aku lempar kesana sebelumnya aku lempar kemana aux tiga nya nanti nanti akan diterima oleh drum drum disitu ya disitu nanti ada mixer juga nah yang penting kita atur dulu nih aux tiga nya oh aku pengen ke simbalnya segini aku pengen tomnya segini suaranya nah kalian harus merepotkan soundman yang di belakangnya aku minta sini kerasin kerasin turunin naikkan gitu ya aku pingin WL nya sini gitu ya oke kita langsung jalan ke depan aja ini sorry ya mag megangnya pakai tangan soalnya nah wajah ke sini kurang lebih 15 meter kabel XLR kabel snack kabelnya dimana snack kabelnya disini temen-temen nah ini ini kabel ini kalau di kalau di ambil ya dipotong sama orang langsung mati semua listrikannya temen-temen itu dari situ tadi belakang tarik snack kabel tuh ada disitu steak kabelnya muter set tarik sini jet kurang lebih berapa ini 15 meter ya nah sebelah sini muter sana steak kabelnya set muter 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 mungkin temen-temen yang sudah banyak lihat channel YouTube lain enggak apa lah ya ini bikin yang versiku nah ini steak kabelnya ada suara powernya nah ini temen-temen jadikan disana tadi yang untuk aux tiga nya aku minta sama sound man nya atau aku sendiri pasang gitu ya di nomor 20 untuk lempar ke aux aux yang TRS tadi yang ringnya dua ditancepin ke XLR 20 dan sini kan XLR 20 nya berarti nah itu ada 20 tuh nah nomor 20 tidak kelihatan ya ya itulah nah setelah disini 20 kita tancepin XLR lagi temen-temen cebret gitu kan dilempar kemana lempar ke sini set ke mixer ke mixer mana ke mixer drum temen-temen nah nah ini temen-temen kabelnya enggak kelihatan ya temen-temen ya ada flashnya enggak nah ada flashnya oke nah ini kabel yang tadi nomor 20 dari snack kabel disana saya kabel disitu ya dari mixer dilempar ke snack kabel situ snack kabel outputnya dikeluarin ke sini ya gini ya jadi suara aux tadi yang di belakang situ kan sudah di trik di setting tuh dilempar ke sini dimasukin ke mixer nah ini mixer ya kalau teman-teman yang low budget aku pakai Zeta Pro Pac-Man 4 ini pernah aku review di video sebelumnya di sebelah sini kalau kalian mau nah coba marah ada linknya enggak dan mixer ini aku cukup puas temen-temen karena kalau kalian bisa beli di toko-toko terdekat ya ini distributornya masuk di toko elektrik toko elektron terdekat kok temen-temen coba aja cari daripada kalian beli online kan enggak bisa nyoba nih takutnya narik noise atau apa ini top banget temen-temen aku sudah pakai ini sekian setelah setelah dari video yang aku buat itu terus aku bikin ini cek aja di video sebelumnya nah ini pakai Zeta Pro aku lempar ke input satu enaknya yang Zeta Pro ini temen-temen itu adalah Phantom Power nya independen ya jadi enggak yang satu untuk semua independen karena ini sudah dilempar dari mixer yang tadi utama di sebelah situ nah sorry ya gerak-gerak ya Nah enggak perlu pakai Phantom Power ini aku jelasinnya terus kalian setting di sini nah pemain drum di sini akan memakai headset dari sini ini udah paling umum lah ya kalian bisa pakai channel dua channel pakai mixer kecil ataupun ya itu yang umum dipakai para drummer ya kalian ngambil disini pun ya pakai kabel ini nah terus ini kebetulan aku nggak pakai kabel karena kemarin pakai ini ya wave audio monitor aku taruh di sini punya terus ini ada mic temen-temen ini channel dua aku kasih mic micnya pakai makeup kebetulan aku punya mic bekas itu mic kayak ini temen-temen kayak drum ini yang kondenser yang daripada nggak kepake aku Pak kasih temen-temen nah ini micnya ntar sorry temen-temen yang ngomongnya belibet soalnya ya memang langsung real-time ini nah ini micnya md kenapa aku seneng karena ini micnya fokus di sini ya apa namanya itu ya Omnicardiorate atau apa pokoknya kan biar nggak ada bocoran md aja fokusnya di sini pakai baterai harusnya cuma karena aku ada Phantom Power di mixer tadi tuh nah ini kabelnya set lempar ke sini set channel nomor dua nah disini nah ini aku mentokin aja karena ini genja nggak terlalu gede juga nah habis itu yang ketiga ini nah ini sebenarnya adalah mic headset dari apa ini ya Beringer ini aku pernah review temen-temen karena kalau main drum kita bisa md juga di sini nah mantap temen-temen ya main md kan daripada leher kita tengok tengok nanti tengeng gitu ya bahasa jawabannya ini kita pakai ini jadi kalau mau ngomong di sini aja aku nggak rekomendasi ini sebagai drum sih karena ini terlalu sensitif nggak terlalu Omnicardiorate jadi sedikit nanti ada bocoran drum cuma karena sekarang udah pakai elektrik jadi nggak dipakai oke ya sayang nih nanti gelodoki pasti nah nah kalau kalian nggak mau pakai ini temen-temen ini posisinya sorry ya temen-temen kurang nyaman kurang nyaman atau gimana ya kalian kalau misalkan nggak pakai ini kalian bisa pakai ini temen-temen yang paling penting playback atau sequencer ya yang harus kalian lakukan adalah kalian beli mic cabang gini ini kalau aku ya ini nggak proper sih memang harusnya pakai laptop atau sound card tapi ya lumayan lah temen-temen gitu ya jarang sih cuma ini beberapa kalian kalian cari kabel yang seperti inilah banyak ya di toko elektrik kabel yang ini RCA nyabang dua gini nah nanti kalian tancapin nih satu di lain sini nah ini kan ada empat channel ini sesuai kebutuhan kenapa aku pilih pacmen empat ya karena butuh empat channel kalau ada lima mah bagus sih yang ini adalah untuk suara cue atau klik biasanya tik tok 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 tiga situ kan yang ini adalah suara playback-nya atau sequencer-nya musiknya itu ya temen-temen ya nah ini posisinya enak nggak sih aku lihatnya oke ya nah ini nanti enaknya kenapa kalian akan lempar musiknya playback ya bukan kia kalau kia masuk keluar ke FOH kan nggak enak masa harus lewat ke FOH bunyi ya nggak ya kalian pening nih ya enaknya ada peningnya yang ini kalian fullin ke kiri pennya ini ada pennya enak nggak sih lihat ini ini ada pennya yang ini nanti pennya kalian lempar ke kiri jadi outnya nanti adalah di mix out ini kalian lempar di paling kiri yang ini paling kanan temen-temen ya yang musik playbacknya paling kanan nah ini fungsinya seperti itu nah terus tanya terus gimana nanti lempar musiknya aja tanpa cue tanpa kliknya itu nah kalian ambil ini enaknya di pacmen ada aux temen-temen ya aux ini nanti kalian lempar lagi ke snackable snackable sana ini panjang video-nya ya lempar ke sana intinya gitu ya biar nanti nggak kelamaan yang ini aux ini aux satu yang playbacknya ini temen-temen kalian buka dong ya aux-nya ini dibuka untuk nanti keluar di FOH gitu temen-temen ya jadi yang untuk musik dilempar ke aux aux dilempar lagi ke snackable snackable nanti dinaikkan di feeder di mixer sana seperti itu temen-temen ya oke terus yang terakhir nah ini mix outnya mix outnya kalian bikin kabel lagi ya semua ini rata-rata memang harus repot temen-temen harus lari ke SLR ke TRS ke TS ke mana itu coba lihat di itu aja nyolternya ini aku lempar mix 2 ini kemana temen-temen ke sini temen-temen ini kan panjang set aku lemparin lagi ke sini seperti ini ya baterainya habis nanti cek kabel sini berantakan ya aku lempar ke nah ke sini temen-temen adalah Ultron Headphone Amplifier ya nah nggak fokus Ultron HA4 ini adalah Headphone Amplifier kalian bisa pakai aduh sorry hari ntar temen-temen nah ini jadinya tadi Portrait ya atau Linscape ini adalah Headphone Amplifier yang tadi ininya mix outnya left right nya aku tempar ke sini masuk inputnya jepret jadi apapun yang keluar dari sana temen-temen apapun suara yang keluar dari sana dimasukkan lagi ke sini nah disini nanti dicabang lagi temen-temen ini masuk ke punya keyboard aku tanda ini kebalik ya keyboard ke gitar ke bus tempar lagi contoh misalkan bus aku lempar sini bikin lagi kabelnya temen-temen ya nah nah sini temen-temen ini yang tadi aku lempar ini gini harus bikin juga temen-temen ya cari-cari barangnya gini memang rodok susah sih ini aku ekstensi lagi pakai kabelnya supaya lebih panjang untuk masuk ke headset jadi nanti pemain bassnya pakai earphone atau headsetnya bisa dengerin apa musik tadi aux dari aux 3 disana sama di sebelah situ yaitu apa make md dan klik dan playback atau musiknya nah harusnya si md itu bisa lempar dari mic sana temen-temen tinggal aux nya dibuka cuma aku nggak pingin sana kehabisan channel makanya sini aja jadi nggak perlu jauh-jauh turunin naikin disitu mic nya md ini nggak perlu md nya hanya situ aja dan nggak akan keluar ke FOH kan itu FOH nya disitu pakai GBL nah jadi seperti itu temen-temen ya nah ini untuk bass sorry temen-temen ya ini pakai kamera HP soalnya jadi fokusnya sedikit hilang nah ini nanti disini ini tadi dari mixer sana terus ini disini untuk apa ini tadi ada vokal vokal tuh aku sekarang lempar ke ini drum elektrik temen-temen ya dulu vokalnya pakai kabel loh repot juga kan kalau pakai earphonenya kabel sekarang kan sudah beli wave air jadi bisa tanpa kabel nah disini masukin aja bass gitu kalian kontrolnya aku kurang kecil nah kelemahannya apa temen-temen kalau pakai analog temen-temen kelemahannya ya satu musik yang diatur di adjust dari sana aux nya kita nggak bisa atur lagi nih jadi semuanya dengerin sama rata temen-temen ya nggak bisa nih pemain bass bilang eh gitarnya kekerasan atau keyboardnya kurang kenceng nah nanti kalau keyboardnya sini pingin keyboardnya yang memang kenceng gimana ya itu kalian harus pada-pada membalance semuanya agar semuanya rapi ya yang disitu suaranya aux nya se kalau aku setting semuanya flat semualah ya gitar aku juga kedengeran nggak ada yang kekerasan semua gitu kan terus ini jadi nggak enaknya memang kalau analog nggak bisa pakai avium atau pakai yang allen head yang apa itu yang setting independently temen-temen jadi independent maksudnya jadi kalau misalkan aku ping setting sendiri karena itu harus pakai kabel cat 6 ya kalau digital ya kalau digital enak temen-temen ini bagi yang low budget dari pada mixer analognya nggak kepake itu pakai itu aja temen-temen jadi gitu dari mixer sana snack kabel aux 3 aja lempar sini sini aux 3 nya tadi yang dikeluarin harus dilempar lagi suaranya kemana ke mixer situ setapro tadi setapro akan memprosesnya ditangkep oleh pemain drum situ juga bisa dan out LR atau mix out nya dilempar lagi ke sini jadi apa yang masuk apa yang keluar dilempar lagi temen-temen di cabang-cabang ya paralel ya dan sini akan dipecah lagi ke gitar situ itu ada headset ada gitar sini bass keyboard dan lain-lainnya nah kemarin kan karena misalkan Oh apa namanya aku pingin yang untuk ini apa nyanyi WL gitu kan di sini pakai WFR2 wireless kan enak kan kalau pakai kabel gini-gini kan lari-lari enggak enak temen-temen ya harusnya pakai wireless jalan di sini di panggung tak tancapin mana ditancapin sini bisa temen-temen inputnya tadi lah kebetulan karena ini aku mau pakai untuk drum drum elektrik aku lempar situ ya untuk ini headsetnya itu aja set lagi aku lempar di sana temen-temen karena pemain drumnya sekarang lebih senang pakai elektrik aku lempar di ponenya nah ini ini kabel apa temen-temen ini kabel kunyaknya WFR2 itu ya in monitor itu ya iam itu aku lempar taruh sini jangan terlalu dekat karena nanti menimbulkan noise Oke mungkin cukup panjang semoga temen-temen cukup jelas kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi sebenarnya sudah banyak kok yang bikin kayak gini cuma memang harus pintar-pintar cari kata kuncinya agar kalian jelas yang masih pakai mixer analog ini md-nya di sini cukup enak lah ya aman semuanya kita harus pintar-pintar untuk nge-just semuanya kreatif juga lah pastinya ya dan itu aja 24 channel cukup lah untuk untuk sekiranya ya gitu harusnya ini sih enggak pakai ampli enggak apa-apa sih cuma namanya pemusisi harus ada tebaan ampli lah ya oke itu aja mungkin cukup sampai disini dulu jadi kalau ada yang mau ditanya ditanyakan aja dan semoga memperkati oke 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 Terima kasih.